Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Radli Tuh deh guys, hari ini saya membahas pula Tentang orang Chinese Yang ngomong bahasa Indonesia guys Walaupun lokalnya orang Tionghoa yang ada di Indonesia Mereka bisa ngomong lancar banget bahasa Indonesia Namun gimana pula sekiranya orang Chinese ngomong bahasa Indonesia guys Mereka belajar bahasa Indonesia Dan mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia Mungkin ada bedanya Mungkin ada sedikit yang kurang betul dari segi logatnya Ayo kita semak cuplikan video ini Ngajarin orang Cina Ngomong bahasa Indo Part 2 Orang Malaysia kaget di Jakarta banyak Chinese Jadi aku bawa teman aku dari Malaysia datang ke pancoran Pit Chinatown dan dia bilang kayak gini Saya bukan bermaksud racist ya Tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia Karena kan saya di Jogja ya Jadi apa ya saya Karena kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia Di video kali ini saya akan ngajarin bagaimana cara memanggil Cindo dengan bener Jadi gak semua Cindo itu cocok dipanggil Koko dan Cici Kalau teman-teman kerjanya di bidang marketing di bidang sales atau di bidang service lainnya dan banyak bertemu dengan Cindo Ini adalah pelajaran bagaimana cara memanggil yang tepat sehingga mereka nantinya akan surprise dan senang Karena kita tahu cara menyapa dengan benar Ada 6 variasi panggilan sesuai dengan umurnya Jadi yang pertama Kalau kita melihat Cindo yang umurnya jauh di bawah kita Dan terlihat masih anak-anak sampai dengan level remaja Kita bisa manggil untuk cowok Titi atau untuk yang cewek Mei Mei Nah kalau bertemu dengan yang usianya sudah dewasa Tapi belum sampai ke level om-om dan tante-tante Kita cocok manggilnya untuk cowok Koko Untuk cewek Cici atau Cice Nah kalau sudah sampai di level om-om atau tante-tante Tapi belum sampai kakek-nenek Umurnya belum setua itu Kita boleh manggil yang cowok Acek atau Acik Yang wanita bisa dipanggil dengan Ai atau Hihi Yang terakhir kalau bertemu dengan Cindo yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek Silahkan panggil dengan Akong dan Ama Dengan memahami 6 kosa kata itu Kemudian dipadukan dengan momen yang tepat Pasti pelangganmu yang Cindo akan seneng banget dan surprise Karena istilah-istilah ini jarang dipakai oleh non-Cindo Saya pastikan seluruh Cindo akan memahami Karena ini adalah panggilan biasa yang mereka denger sehari-hari Nah justru kadang saya mengalami pengalaman yang awkward Karena ketika saya jalan ke toko bareng mama saya Saya dipanggil Koko, mama saya dipanggil Cici Seharusnya dia dipanggil Ai Karena usia umur yang sangat jauh Ya mama saya sih seneng-seneng aja ya Di panggil Cici Semoga penjelasan saya make sense ya Oke deh, bagus Emang bagus deh Dialek Cina yang sudah dijadikan bahasa sehari-hari orang Indonesia Mari kita bahas Ini uang berapa? Kamu bilangnya apa? Gocap, goceng, boban Nah, kata ini sudah diserap di KPBI Berarti kata ini sudah sering menjadi kata-kata yang digunakan oleh masyarakat Indonesia Gocap, goban, dan sebagainya adalah aslinya dari diarek hokian Yang kemudian diakulturasi dan diserap oleh bahasa Indonesia Penyerapan bahasa ini dipengaruhi oleh kebiasaan orang keturunan China yang berinteraksi dengan orang Indonesia Terutama dalam bidang jual-beli perdagangan Seperti yang kita ketahui, keturunan China banyak yang menjadi perdagang Jadi untuk memudahkan komunikasi dalam bahasa Indonesia yang panjang disingkat menggunakan bahasa logat hokian Goceng dan goban contohnya Buat yang belum tahu, goceng itu artinya Rp5.000 Dan gocap itu artinya Rp50.000 Rp50.000 itu adalah goban Tapi sekarang banyak banget teman-teman yang menyebut Rp50.000 dengan gocap Artinya harusnya goban Nah, aku tantang nih Silahkan tanya tentang budaya China Di setiap pertanyaan yang aku jawab dengan video Reels Akan mendapatkan CP Ceng atau Rp100.000 Ayo, silahkan tanya Kamu orang Indonesia bukan? Bukan Tapi kelihatannya seperti orang Indonesia loh Serius? Mirip? Iya, mirip Terus kalau kamu ngomong juga, sebetulnya mirip juga sama orang lain Tapi kemarin ada yang bilang saya bahasa Indonesianya masih ada logat asing gitu loh Sebetulnya bukan logat asing, cuma bukan logat Jakarta Tapi Indonesia daerah lain Kayak gitu, aku pernah dengar di Indonesia daerah lain memang ada logat-logat juga Tapi bukan logat Jakarta Tapi miliknya logat mana? Logat Saya juga tidak tahu logat mana, logat Mentan Logat mana ya? Mendan bukan? Kalimantan? Bukan Logat mana ya? Jawa Jawa, ada dikit-dikit Jawanya lah Iya Karena sebelumnya saya di Jawa Oh, sebelumnya Jawa Di Jogja Oh, iya ada logat daerah Tapi bukan logat Bukan logat kayak Indonesia gitu Bukan Indonesia, tapi daerah lain Bukan Jakarta Iya Eh, kamu asli mana? Aku asli di Jakarta Jakarta? Iya Aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta Oh gitu Gitu Eh, tadi juga ada yang bilang saya orang Indonesia Karena Indonesia? Iya, tadi kayaknya teman kerja kamu deh Oh, iya Bukan, bukan Isi pos Oh, iya Dia bilang Eh, kamu orang Indonesia ya? Enggak, saya bukan orang Indonesia Memang kan, memang terlihat seperti orang Indonesia Karena kulitnya agak hitam ya? Iya, bisa jadi Bisa jadi? Tapi seperti ini ya Seperti cicik-cici Indonesia loh Cicik-cici Oh, kedurunan Chinese Iya, iya, iya Bukan Indonesia Oh, ini bikin Oh, oke, oke Bye Makasih Oke Bye Hello Hello 中国人 印尼人 你好,美女 你好,帅哥 Eh,你在印尼留学了吗? 还是在印尼工作呀? 我是印尼人 Eh,印尼 印尼讲是 讲英文吗? 还是什么 印尼有印尼语啊 Oh Eh,你哪里人啊? 印尼雅加达 听说过没有 我知道雅加达 雅加达不是 不是印尼首都嘛 是 Eh,那你哪里人呀,姐 你在印尼留学 不用喊几 还年轻呢 你多的 Eh,你零几的呀 你多的 你多的 我零五的 我零六的 你零六的 你最好就在印尼生活吗? 我是印尼人 你爸爸是印尼人吗? 还是你妈妈是印尼人? 我感觉你就是中国人 我想问的是 我想问的是 你中国哪里的? 我是印尼人 我真的 我不信 我们可以加个微博 我经常见 人人都说 像这样 我想问你 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 不要说这样 你解释了 如果说这样 人家可以 我想问你 我想问你 sama我想问你 beda nada ya kalau menurut kalian belajar nada ini terlalu susah kalian bisa ganti kalimat kayak 不好意思 请问一下 不好意思 请问一下 kalau请问一下 ini udah oke ini artinya numpang tanya gak usah sampai 我想问你 我想问你 susah kan? oke semoga membantu 我请问 如果说 必须使用 把词 汇圆 混合 bahasa indonesia 是 怎么会 很累 在游戏 这次的游戏 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 你没关系 因为 在游戏 中的游戏 中的游戏 这次的游戏 这次的游戏 混合 混合 这次的游戏 你怎么会 很严重 你怎么会 很严重 你怎么会 很严重 在游戏 在游戏 这次的游戏 yang langsung tak mau cek, biar boleh pek apa apa? soge eh, tapi gak kabe sih, ah kok bisa? lah kan gak apa o, jadi apa o nang di, jadi ndak mana nang kono, jadi ndak sana jadi kayak bahasa Jawa, tapi dicampur Indonesia tapi di alus-alusnya gitu terus step kedua adalah setiap kamu ngomong, akhir kalimatnya tambahkan gak cak, dul, se cak, dul, se jadi contohnya gini eh, Jessica, ya ampun aku puangling se ya apa kabarnya? kita selama Pol gak ketemu gak sih? aku kuangin dul eh, Cindy, ya ampun sekarang tambah cuantik sih eh, rambutmu wapik cak ya apa kabarnya? si ambik Kevin, tak? iya, si ambik Kevin, aku tapi apa, jadi Brian, tak? dia guanteng, dul keren gak sih? iya, baru cedek sih tapi si belum tahu jadi neyak apa ya wis, kamu mau kemana ini? oh ini mari gini mau ketemu koncokun dek sana oh dek sana ya wis, lagi itu sampek no ya ya wis, ya wis, sampek no juga ya nah, gampang gak? hehehe, selamat mencoba satu pertanyaan Moe makan bahasa kita apa Moe? se se pergi ci ulang 回 minum he satu i dua tiga sepuluh se oke, jadi sedikit tahu ya bahasa Tionghoa atau bahasa Cina yang ada di sini tadi itu Tionghoa apa namanya? yang Tionghoa apa namanya? bukan haka ya? bukan kek bukan ya? apa namanya? lecu 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 kalau kamu orang Tionghoa juga? orang Cina juga? orang Cina juga? orang Cina juga? kita orang Cina juga? iya iya bahasanya kek atau Tionghoa? oh haka kalau di Kalimantan Barat itu di daerah mana Singkawang itu haka semua kalau Tionghoa itu banyakan di daerah Pontianak tapi ini saya kurang tahu tadi jarang saya dengar nama yang Cina tadi itu apa namanya tadi? sebetulnya? leucu 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 banyak juga ya orang-orang yang leucu itu? tidak sudah kurang oh sudah kurang oh begitu iya makasih ya nanti saya upload untuk tiktok boleh kan? boleh boleh cuma ini pakai bahasa oh bukan seris jenis demikianlah saya cubikan video berkaitan dengan orang Tionghoa ataupun orang Cina yang ada di Injun Indonesia guys faktanya ada yang lancar banget ngomong bahasa Cina guys ataupun Tionghoa, Hokean dan sebagainya ada yang tidak lancar ngomong bahasa Tionghoa ataupun Cina guys namun begitu ini merupakan ilmu baru bagi saya dan anda yang melihat video ini karena kalau kita berbisnis guys orang Tionghoa orang Chinese mereka menguasai dunia perniagaan guys kalau kita berniaga sedikit sebanyak mau tidak mau kita tidak pilihan kita akan berurusan dengan orang Tionghoa guys mereka menguasai dalam bidang perniagaan sedikit sebanyak ilmu pada hari ini kita dapat mengambil hati mereka supaya kita dapat harga spesial guys kalau kita contoh berurusan dengan orang Tionghoa kita salah panggil harga barang bisa jadi mahal guys tetapi sekiranya panggilan yang tepat ataupun kita menghormati mereka dengan cara yang betul kemungkinan kita mendapat diskon yang bagus guys diskon lebih karena si penjual merasa dihargai hatinya jadi senang banget kita yang membeli barang dapat diskon guys jadi ilmu hari ini kita dapat dan yang paling penting kita memahaminya konsepnya supaya kita dapat bergaul ataupun dapat mesra dengan warga Tionghoa dengan begitu bagus guys pada saja ilmu ini sangat bagus sekali ini merupakan satu kekayaan budaya yang ada di Indonesia guys tetapi anda jangan risau anda jangan takut orang Tionghoa yang ada di Indonesia pasti lancar banget ngomong bahasa Indonesia guys tapi di Malaysia awas guys ada orang Tionghoa di Malaysia yang lancar ngomong bahasa Malaysia tapi ada yang gak bisa guys tapi bukan semuanya tapi di Indonesia pasti dan pasti mereka lancar ngomong bahasa Indonesia anda jangan takut cuma anda memahami kunci kata kunci kata panggilan supaya anda bisa berurusan dengan orang Tionghoa mereka sedang hati anda bisa dapat diskon guys sekiranya anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini anda boleh komen di bawah sekian jumpa lagi di next video assalamualaikum bye bye selamat menikmati